Terima kasih. ...dengan seluruh stakeholder dan juga para petani untuk bagaimana menjaga ternaknya. Jadi setiap pasaran ternak yang masuk di Pasar Hewan Gora harus diperiksa dan pedagang yang membawa ternaknya ke Pasar Hewan harus membawa surat keterangan kesehatan hewan. Jadi ada pos-pos tersebutkan di kunduran penelahiri. Karena ada rolling petugas yang akan ditugaskan setiap harinya siapa. Itu ada petugas sendiri. Jadi misalnya dua orang, dua orang kan gitu. Ciri-ciri penyakit. Bebanyak kemudian gusinya seperti orang saryawan, vesikuler seperti melepuh-melepuh tapi isinya itu air. Kemudian gusinya juga seperti itu, vesikuler. Kemudian teracahnya itu juga mengalami pembengkaan. Sampai sapi tidak mampu untuk berdiri karena kondisinya semakin lemah. Akhirnya sapinya amat. Itu disebabkan apa Pak? Sebabkan virus. Pihak kecamatan, pihak desa, dan juga dari pihak peternak, dan juga dari Pak Babin, Pak Bin Kamunga, Pak Bin Sa. Kita berupaya bagaimana pencegahan untuk PMK di Kabupaten Dora ini. Ini dari dinas untuk para peternak dibagi untuk disemprot disinfektan ya sebagai upaya pencegahan. Dan kita juga sudah akan dapat upaya pencegahan, vaksin ya. Vaksin akan turun juga untuk, ya kita nggak berharap ini terjadi. Tapi kan kita tetap jaga payung sebelum hujan. Itu ada nanti vaksinnya kalau memang ada yang nanti. Oleh karena itu, kita nanti minta percamat seluruh KADES untuk sosial jahat ke masyarakat. Harus ada laporan, kalau ada gejala-gejala muncul, ini segera bisa kita anggap. Karena kita populasi terbesar sapi di Jawa Tengah. Jadi ini menjadi perhatian dari pusat juga ya. Termasuk kesiapan kita menjelang, itulah KADES ya. Kita, harga sapi gimana? Menjelang, ada PMK ini turun atau? Sementara yang sudah sapi saya potong masih stabil. Karena ukurannya kan kerekasnya. Dan kita segera mendorong juga dengan BUMD DKI, termasuk saya, saya kemarin sudah telpon direksinya. Untuk segera bisa MOU, ujasama, artinya dengan pengembangan sapi yang ada di plura. Berkaitan dengan RPH, insya Allah tahun ini akan dibangun di Kamulan. Kita, pasar hewan, kita antisipasi, pintu-pintu masuk bura, kita antisipasi untuk cek poinnya, untuk bisa diperiksa kalau ada anak yang ada masuk dari luar kota. Dan kita sudah langkah ekstrimnya, kalau nanti sampai ada PMK, kita akan lockdown juga. Ya, karantina. Karantina untuk. Sapi-sapi. Sementara karena belum ada kasus, kita masih upaya pencegah. Kau jolali lo di-follow, like, ambil subscribe, social media, Tribun Muria. Sampai jumpa di video selanjutnya.